selanjutnya materi satu lagi satu lagi nah ini materinya mungkin ini materi yang terakhirnya ya dari materi ini yaitu tentang dilatasi apabila pusatnya tidak di 0,0 nah bagaimana kalau pusatnya tidak di 0,0 tapi untuk konsep faktor skalanya sama ya seperti tadi jadi bisa bermacam-macam faktor skalanya nah secara grafik kita bisa lihat faktor pusat dilatasinya disini ya ini dikatakanlah A,B kemudian titik asalnya disini di X,Y maka nanti bayangannya disini adalah berapa titik berapa nah pusat faktor skalanya adalah K faktor skalanya adalah K jadi sebetulnya konsepnya dia sama saja jadi konsepnya sama saja dengan yang awal untuk rumus yang pertama si apa yang saya tulisnya begini konsep yang pertama itu si pusatnya di 0,0 ya O pusatnya 0,0 faktor skalanya K ini kan akan menjadikan suatu X aksesnya sama dengan K kali X iya kan kemudian kalau Y nya sama dengan kalau faktor skalanya K Y aksesnya sama dengan K kali Y nah bagaimana kalau pusatnya di P P nya A,B lah saya tulis begitu faktor skalanya sama K ya kita tinggal merubah perubahan ini kan nah ini kan sama dengan jarak atau panjang dari P ke A untuk mendapatkan titik A nya artinya apa tinggal dikurangi saja secara faktor kan begitu X kurang A Y kurang B gitu ya jaraknya itu jadi si X aksesnya itu sama dengan K kali X kurang A gitu ya kemudian kita tinggal menambahkan nanti poin dari titik P nya tambah A X aksen sorry Y aksennya sama dengan K kali Y kurang B lalu ditambah B karena ini juga sama sebetulnya ini kalau ini X kurang 0 tambah 0 kan begitu secara umum nah jadi kalau pusat di latasnya di P kemudian faktor skalanya K artinya dia di luar 0,0 maka kita akan mendapatkan rumus ini A aksen K kali X kurang A tambah A koma K kali Y kurang B tambah B begitu pun dengan rumus yang keduanya boleh pakai rumus yang kedua ini ini rumus yang pertama jadi kita buat matrik di latasnya sama K 0,0 K lalu titik asalnya adalah X kurang A Y kurang B lalu ditambah dengan A B ini adalah pusat di latas ini oke jadi bisa dipahami ya nah gitu jadi sama saja yang dengan konsep yang pertama di pusat 0,0 kita tinggal merubah titik asalnya saja oke saya contohkan ini aja ya contohnya misalkan ada titik ini titik 5,4 ya 5,4 P nya A A B nya adalah 2,3 nah pertanyaannya faktor skalanya faktor skalanya berapa ini 3 3 ya faktor skalanya adalah 3 ini seolah ceritanya kita belum tahu jawaban dari bayangannya ini ini O nya adalah P K nya 3 maka aksennya K nya adalah 3 kali X 5 kurangi 2 lalu ditambah 5 kemudian yang B X saya tulis nya disini 3 kali Y kurang B Y nya 4 lalu dikurangi dengan 4 kurangi 3 lalu kita tambah dengan 4 maka aksennya 3 kali 3 tambah 5 3 kali 1 tambah 4 atau aksennya 9 tambah 5 14 3 tambah 4 7 oke begitu ya maksudnya tadi salah memasukkan itu nah bagaimana kalau ceritanya dibalik ya tinggal gini gini saja ya misalkan yang kita cari apa k misalkan dan diketahui 14 7 tinggal kita masukkan saja untuk X aksennya itu adalah K kali X kurang A tambah A jadi gini seolah-olah sudah diketahui 14 7 jadi X aksen 14 K nya tadi yang kita cari kemudian X nya adalah 5 kurang A nya adalah 2 ditambah A adalah 5 jadi 14 sama dengan 5 ini 5 kurang 23 ya 3 K tambah 5 atau 3 K sama dengan 14 kurangi 5 atau 3 K sama dengan 9 K nya sama dengan 3 jadi boleh dibolak balik seperti itu nanti kamu cari Y aksennya juga ya dimana K kali Y kurang B ditambah B ini ceritanya kalau ini sudah diketahui tapi K nya belum diketahui oke oke secara geogbra saya ter sedikit kita lihat ini bagaimana untuk titik yang titik pusat dilatasnya yang tidak di 0,0 ya misalkan saja saya buat titik dilatasinya disini misalkan ya di A atau saya ganti di P seperti tadi di P kemudian kita buat saja segitiga atau apalah misalkan ini kesini 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 ini ada 12345 titik ya ini boleh saja begitu tinggal delete dari titik-titik ini ke P dengan faktor skalanya misalnya 2 atau 3 ya ah seperti itu ini faktor skalanya 3 2 nah jadi jawabannya sudah ada semua ya disini bagaimana kalau faktor skalanya 2 ini faktor skalanya 2 pusat dilatasinya saya tulis kesini aja ujung ujung ke ujung P D ujung ke ujung bagaimana kalau pusat dilatasinya diantara 0 dan 1 mana tadi dilatasi delete 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 1 ke 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 4 4 5 5 6 5 6 6 7 6 8 8 Oke ini faktor skalanya Nah gitu ya Baik ya Terima kasih sudah tap-tap layar dan juga terima kasih yang sudah memberi GIF ya Akan sangat bermanfaat buat saya Oke terima kasih ya Ini pembahasannya adalah tentang dilatasi Terima kasih